Pak Jojo dan Buya Sakur, serta beberapa teman yang saya hormati, tadi peserta webinar ini 23-24, sekarang cuma tinggal 18, fine. Tapi ini mahal. Baik, berikutnya ke Bung Nur Iksan ini tentang konflik China dan Amerika yang sampai saat ini juga tetap berkepanjangan. Ini ujungnya kan seperti apa? Sekaligus juga barangkali ini sebagai bentuk closing statement ya, saya kira. Sekalian closing statement. Ya, closing statement. Silahkan, Bung Nur Iksan. Sembilan hari lalu, kalangan cerdas cendikia Amerika dari MIT menerbitkan satu kajian. Bahwa, saya memang menjanjikan tadi di awal pembicaraan saya, bahwa setelah bipolar, lalu menjadi unipolar, lalu kemudian menjadi multipolar, sekarang ini dengan posisi COVID, di mana mereka membuktikan berlakunya apa yang disebut dengan VUCA, volatile, uncertainty, complex, dan ambigu, gitu posisinya, maka lahirlah apa yang disebut dengan kuadripolar. negara, dunia bersegi empat. Tidak lagi bentuknya multipolar, tapi bentuknya menjadi kuadripolar. Ini disampaikan oleh Daron Asimeglu dari MIT, untuk menunjuk bahwa situasi ambigu-nya sudah teratasi. Ambigu itu bersegi banyak, teratasi dengan bentuk empat. Siapa yang empat itu? Yang empat itu mereka melihat, yang pertama adalah Amerika bersama Uni Eropa, yang pertama. Yang kedua, kemudian Rusia, yang di satu sisi menjalin kerja sama dengan Cina, tapi di sisi lain juga bekerja sendiri. Terbukti terakhir bagaimana Rusia menghack sejumlah kantor pemerintahan Amerika dan kemudian menjadi kacau. Yang ketiga, Cina sendiri. Bagaimana Cina bertahan pada posisi COVID-19 dan terbukti Cina adalah salah satu negara yang di situasinya COVID-19 sekarang ini, pertumbuhan ekonominya tetap mencapai 5%. Itu yang ketiga. Yang keempat, disebut oleh Daron Asimeguru itu, negara-negara di Asia, di sini, termasuk sejumlah negara di Amerika Latin, terutama yang tidak mau duduk pada barat. Dalam hal ini bisa dilihat pada Venusiela. Bagaimana Nicolai Maduro, yang dianggap berseberangan dengan Washington, itu diajar habis-habisan oleh IMF, diajar habis-habisan oleh Bank Dunia dalam konstruksi sekarang. Kalau kita terima palamat berpikir kodipolar seperti ini, maka saya melihat perekonomian 2021 tetap dalam posisi kesulitan. Dia punya pertumbuhan, tapi tetap dalam posisi kesulitan, karena masing-masing pihak dalam bentuk seperti itu, berusaha melihat kepentingan negerinya masing-masing. Melakukan pertahanan masing-masing. Yang menarik adalah, kajian dari Yahudi-Yahudi ini, membangun tesis sebagai berikut ini, saya tidak akan mukakan di banyak tempat, tapi saya sampaikan di sini, karena di sini sesungguhnya, nanti jawabannya bagaimana sesungguhnya ada di Islam. Mereka bilang begini, ketika sebuah negara menyelesaikan situasi perekonomiannya, sama seperti mereka menyelesaikan perekonomian sebelum masa pandemi, maka sesungguhnya model penyelesaian itu, dan orang-orang yang mengambil kebijakan itu, adalah bagian dari masalah. Kebayang nggak? Bagaimana mereka yang menciptakan masalah, lalu kemudian menghadirkan masalah, lalu disebut sebagai pembuat masalah. Itu fonis loh. Saya kemudian terpikir, bagaimana Indonesia yang sebelum COVID-19 sudah berbasis mutang, lalu kemudian pada posisi COVID-19 tetap mutang gila-gilaan. Berarti para pengambil kebijakan adalah bagian dari masalah. Makanya pernah suatu saat dalam satu debat di televisi, TV Suasa, saya bisa menyebut, karena kalian basisnya hutang dan basisnya riba, kalian adalah masalah posisinya kalau saya sebut. Nah, itu cara berpikir, walaupun kemudian saya punya ukuran-ukuran lain dalam, karena Al-Quran itu adalah kata dan angka, kecuali soal ruh dan goib gitu ya. Kecuali soal ruh dan goib, selebihnya Al-Quran itu bicara soal angka dan kata, maka saya berapa sesungguhnya cara-cara berpikir mereka, maaf, ketinggalan zaman, jauh sekali, dalam cara melihat mengatasi masalah-masalah yang, yang kita sebut sebagai atas ijian Umar lahir lawabah. Bagaimana prediksi setelah 2021 yang tetap tarik posisi gitu? Artinya kita lihat pada 2022. Pak Jojo dan Bapak-Bapak sekalian, saya memegang dokumen China's 2035, Yuki 2045, 2045, China 2035, dan Amerika sudah sampai pada posisi, baru dalam pemerintahan Donald Trump, global trend-nya Amerika tidak keluar untuk bicara 15 tahunan. Biasanya secara 15 tahunan, mereka mengeluarkan kajian-kajian yang sifatnya global. Bahkan Trump baru di 2018 mengeluarkan National Security Strategic of US-nya, yang kemudian pada 2018 itu juga menerbitkan National Defense Strategic of US-nya, yang menyebut China sebagai ekonomi pemangsa, predatory posisinya. Apa artinya? Artinya di 2021 mereka akan keras, karena itu Joe Biden mengatakan tidak akan mengubah kebijakan Trump terhadap China. Itu artinya mereka sadar, bahwa mineral atau tanah jarang yang menjadi posisi tawarnya China terhadap mereka, tetap mereka butuhkan posisinya. Tesla misalnya yang dibangga-banggakan, basis kebutuhan mineral-rearnya pada China sangat tinggi. Contohnya begitu. Nah itu di 2021-2022. Dan saya kira, selama model berpikirnya masih seperti yang sekarang, di mana mereka menghegemoni pemikiran dunia, dan mereka mendominasi kegiatan-kegiatan pemikiran ekonomi dan politik, ya kita tidak keluar dari kesulitan. Itu yang saya sebut kemudian, fukanya volatile, uncertainty, complex, dan ambigu-nya, walaupun ambigu-nya menjadi kuadripolar, itu akan berlanjut. Nah pertanyaannya, kalau begitu bagaimana cara kita mengatasinya? Itu yang acapkali saya menjadi bahan kajian ke sejumlah kalangan Pak Jojo dan Buya Sakur, serta beberapa teman yang saya hormati. Tadi peserta webinar ini 23, 24, sekarang cuma tinggal 18. Fine. Tapi ini mahal. Saya ingin katakan ini mahal. Saya boleh dibilang orang yang tidak disukai di MES, Masyarakat Ekonomi Syariah. Saya orang yang tidak disukai oleh Ikatan Alih Ekonomi Islam. Karena saya berpendapat, MES dan IAI pada hadikatnya. Kenapa? Karena pada hadikatnya kalian menggunakan nama Syariah, kalian menggunakan ekonomi Islam, tapi kalian sesungguhnya sedang menjungkir balikan ekonomi Islam. Apa indikatornya? Sederhana sekali indikatornya Pak Jojo dan Buya Sakur. Mereka tunduk pada namanya Financial International Report System. Jadi bagaimana sistem akutansi yang dibangun oleh ekonomi Islam, yang dibangun dalam ekonomi Syariah, itu tunduk pada yang namanya International Financial Report System. Dan itu AMR, dan itu World Bank. Dan itu basisnya adalah keserakan dan ketidakjujuran. Tidakjujuran, bagaimana mungkin Anda bilang sebagai itu ekonomi Islam? Bagaimana itu Anda bilang sebagai ekonomi Syariah? Karena Anda tunduk pada aturan-aturan dibuat oleh mereka. Tunduk pada kebijakan-kebijakan yang basisnya adalah keserakan dan ketidakjujuran posisinya. Nah disitu mereka, ya kami sedang ikhtiar membangun. Tadi pagi pun, kemarin, sorry, kemarin. Tadi pagi, sorry. Tadi pagi pun di Radio Silaturahim, saya ulang seperti itu. Dan ketika mereka bicara kayak gitu, tetap saja. Tidak bisa jawab. Artinya, pada konstruksi seperti sekarang, sesungguhnya ketika Islam dinyatakan Al-Yawma Ahmatullakum Dina Kuma Tuntalikum Nima Waduhi Tunggu Selamat Dina, sesungguhnya kita sudah punya jawaban. Pertanyaan pokoknya, di mana jawaban itu? Apa jawaban itu posisinya? Saya pernah berdampingan dengan Tengku Jokan Nain. Saya katakan, ini enggak benar posisinya. Jokan Nain yang biasanya sangar gitu posisinya dalam debat di atas panggung, ketika saya buktikan, terdiam. Begitu juga dengan Habib Rizik. Begitu juga dengan beberapa orang yang menyebut diri sebagai ahli Sariah, bahkan di level internasional sekalipun. Saya tidak perlu sebut siapa namanya. Dan karena saya keluar dari Koperasi Sariah 212. Karena saya ingat ada yang salah di situ posisinya. Lalu, apa jawaban Islam? Saya sederhanakan saja. Pertama, mari kita tegakkan, Yang kedua, mari kita jalankan, Yang ketiga, mari kita jalankan posisi Dalam batasan-batasan, ini sebagai kata kuncinya, Al-Quran mengajarkan struktur sosial dalam masyarakat dunia itu tujuh lapis. Lapis paling atas internasional, Lapis keduanya regional, Lapis ketiganya nasional, Lapis keempatnya sosial, Lapis berikutnya adalah komunitas, Lapis berikutnya adalah keluarga, Paling akhir individu. Dari tujuh lapis itu, Kita bisa bermain di level mana? Kalau di level regional, Kita berhadapan dengan Singapura, Remote sensing-nya Amerika, Remote sensing-nya materialisme, Remote sensing-nya kapitalisme. Kita berhadapan dengan Filipina, Kita berhadapan dengan, Walaupun Malaysia tetangga kita, Banyaknya Islam, Tapi tetap-tetap dia menggunakan kayak gitu, Maka sesungguhnya, Kita tidak bisa melihat siapapun. Ibda bin Nafsi. Ibda bin Nafsi itu artinya, Mari kita mulai dari bangsa kita sendiri. Apa poinnya? Poinnya, Mari kita mulai dengan kekuatan yang kita punya, Pada umat Islam. Nah disini posisinya, Mari kita melihat kekuatan iman yang kita punya. Ini rumusnya menjadi, Susah, Enggak, Gampang kok. Saya sudah membuktikan. Saya sudah menjalankan konsep, Artinya, Saya sudah punya ideologi, Saya sudah punya teori, Saya sudah punya konsepsi, Saya sudah punya aplikasi, Dan saya mampu memberi bukti. Dalam struktur cara berpikir Islam. Apa itu? Teori yang saya bangun adalah, Modal sosial, Sama dengan modal finansial, Tapi sekaligus sinergi. Antara modal sosial dengan modal finansial. Dalam struktur seperti itulah, Islam membangun apa yang disebut dengan tadi. Apa yang disebut dengan mizan, Apa yang disebut dengan wasatan, Apa yang disebut dengan adalah posisinya. Tapi lihat dulu strukturnya. Pada level mana kita bisa bermain? Pada level komunitas. Ya lakukan pada level komunitas. Kita bisa main pada level sosial, Lakukan pada level sosial. Di provinsi saja sudah tidak bisa sesungguhnya. Karena 34 provinsi total, Adalah provinsi kapitalis materialis. Termasuk Jakarta sekalipun. Jadi berarti level permainan kita cuma di komunitas. Lakukan di komunitas. Kalau gak bisa di level komunitas, Ya sudah keluarga. Contoh yang paling sederhana, Saya lakukan di keluarga saya. 59 kepala keluarga, Saya coba minutes dalam langkah, Melakukan perlawanan terhadap sistem ekonomi yang predatory tadi. Nah itu di situ. Dari itu, bagaimana buktinya? Sementara ini saya sedang menjajaki Untuk beberapa teman-teman yang bermain di lele. Sedang menjajaki beberapa teman-teman yang bermain di air. Karena air itu sudah jadi warna banyak. Yang terakhir saya mencoba menjajaki mereka yang bermain di jagung posisinya. Artinya, Saya ingin mengatakan, Saya menegakkan tadi, Saya berupaya untuk menegakkan. Kuan Fusaku Malikum Nar. Karena, Saya tidak ingin mengatakan demikian pesimisnya, Justru saya mengatakan demikian prospektifnya kehidupan kita. Kalau kita mencoba-coba kembali ke dalam ajaran. Saya kira itu sebagai penutup yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau salah itu karena kebodohan saya, Karena saya masih belajar. Tapi kalau itu benar, Itu karena kendak emuah semata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.